Ini lagi seru, usulan partai-partai agar ada penundaan pemilu. Penundaan pemilu itu bahasa lainnya perpanjangan masa jabatan. Gua akan bahas ini di acara Masuk Paekong. Kemarin gua dengar seorang Menteri Investasi Ketua BKPM, Bahlil, itu ngomong bahwa pengusaha pinginnya masa jabatan presiden diperpanjang. Sekarang kita dengar lagi nih partai-partai ramai menyambut. Yang udah pasti itu PKB, Muhaimin Iskandar juga ngomong bahwa masa jabatan presiden bisa diperpanjanglah 1, 2 atau 2 tahun. Kemongan Muhaimin disambut lagi sama Erlangga Hartarto. Alasannya sih menyampaikan aspirasi petani sawit. Katanya memungkinkan masa jabatan presiden diperpanjang 2 atau 3 tahun. Bukan cuma Erlangga dari Golkar, PAN juga menyambut keseruan yang sama dengan usulan yang gak jauh berbeda. Narasi yang sedikit-sedikit sama juga disampaikan oleh Nasdem lewat Joni Plate yang juga Menteri Kominfo. Katanya Nasdem membuka peluang untuk dibicarakan masa jabatan presiden diperpanjang. Kenapa kok semuanya pingin masa jabatan presiden diperpanjang? Alasannya sih seolah-olah masa jabatan presiden. Tapi coba deh, kan kalau masa jabatan presiden diperpanjang, masa jabatan anggota DPR juga diperpanjang. Masa jabatan menteri juga diperpanjang. Masa jabatan yang lain juga diperpanjang. Anggota DPD juga diperpanjang masa jabatannya. Kalau kita turunkan lagi, masa jabatan gubernur gimana? Masa jabatan wali kota gimana? Kan banyak nih gubernur wali kota yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 atau tahun 2023. Kalau seandainya ada wacana masa jabatan presiden katakanlah diperpanjang sampai 2 atau 3 tahun, tahun 2027 nanti berarti yang selesai tahun 2022, kayak Anis dia harus menjabat lagi tanpa harus ikutin proses pemilu sampai 2027. Wow. Itu yang sekarang sedang menjadi pergulatan publik. Semua seolah-olah punya narasi memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu, tetapi sebetulnya adalah perjuangan untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri. Ini yang nggak dibaca oleh publik. Begini, dalam undang-undang dasar kita, pasal tujuh kalau nggak salah itu diatur tentang masa jabatan presiden. Presiden menjabat selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali satu kali lagi untuk jabatan yang sama. Artinya 2 periode dan masing-masing periode adalah 5 tahun. Nah, masa jabatan presiden Jokowi nanti habis di tahun 2024. Jadi sesuai dengan undang-undang dasar 2024, kita harus melakukan pemilu lagi, pemilihan presiden. Dan kalau kita mengacu pada undang-undang dasar, Pak Jokowi tidak bisa lagi ikut pemilu. Itu undang-undang dasar loh. Nah, bagaimana dengan usulan masa jabatan presiden diperpanjang ini? Berarti akan ada perubahan undang-undang dasar. akan ada amandemen undang-undang dasar. Siapa yang melakukan amandemen ini? Yang melakukan adalah MPR. Siapa anggota MPR? Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kalau mereka diuntungkan dengan perpanjangan masa jabatan ini, pasti mereka mau mengubah undang-undang dasar. Mereka mau melakukan amandemen. Uang mereka juga diuntungkan. Bukan cuma mereka. Pengusaha mungkin setuju masa jabatan presiden diperpanjang. Karena bagi pengusaha, yang penting suasananya damai. Tidak penuh gejolak. Tidak beresiko. Tidak banyak perubahan-perubahan mendasar, sehingga mereka nggak bisa menjalankan bisnis dengan tenang. Memang pemilu itu beresiko. Penuh gejolak. Banyak hal-hal yang tidak pasti. Apalagi sangat beresiko kalau Anies yang terpilih. Ya kan? Jadi bagi pengusaha, udahlah mendingan masa jabatan presiden diperpanjang. Akhirnya banyak pikiran-pikiran pragmatis orang-orang di sekitar ini untuk juga menyetujui cara berpikir seperti itu. Tapi masalahnya, kita menjalankan negara ini, kan ada undang-undang dasar. Ada dasar hukum. Ada peraturan. Kayak main bola, itu kalau lo udah terlalu jauh dekat gawang, sementara bolanya belum ada, dan pas musuh itu menggeser ke depan, kan kena offside. Atau kalau tackling terlalu keras, kan juga kena hukuman. Kartu merah, kartu kuning, tendangan bebas. Ada aturan-aturannya. Kan nggak mungkin, hanya karena kita lagi bawa bola dikit-dikit menuju gawang lawan, kita memberi umpan kepada teman kita yang posisinya offside, tapi kita tiba-tiba ngomong, eh, offside-nya diganti ya. Posisinya diganti, yang ini nggak offside. Itu kan jadi kacau permainan bola kita. Artinya apa? Artinya dalam bernegara, semestinya kita semua berpegang pada undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar saat ini mengatakan masa jabatan presiden, 5 tahun, akan bisa dipilih kembali, untuk satu periode. Berikutnya, masalahnya, kalau untuk alasan perpanjangan masa jabatan, yang semua orang tadi berkepentingan, untuk menyetujui, katakanlah, PKS misalnya, yang selama ini adalah oposisi, atau demokrat yang selama ini oposisi, diuntungin nggak dengan perpanjangan masa jabatan ini? Ya diuntungin dong. Apalagi anggota-anggota PKS yang duduk di kursi Senayan, di kursi Dewan, anggota demokrat yang duduk di kursi legislatif. Diuntungin. Menteri-menteri, diuntungin. Pejabat-pejabat yang menikmati kekuasaan sekarang, diuntungin. Semua memungkinkan untuk setuju. Karena apa? Karena diuntungin. Kalaupun ada kemungkinan ya, sebagai partai oposisi, mereka bisa menolak. Tapi ada satu partai loh, yang terang-terangan sampai saat ini, melakukan penolakan. Saya nggak tahu, apakah itu keputusan final, atau baru statement personal to personal partai. Artinya orang per orang partai. PDI katanya menolak usulan seperti ini. Gerindra masih abu-abu. Ini yang juga penting kita cermati, tentang isu masa jabatan presiden. Saya nggak tahu alasannya PDI menolak. Mungkin mereka mengacu pada undang-undang dasar. Gerindra barangkali juga seperti itu. Tapi yang pasti, bahwa dalam bernegara, mau tidak mau, kita penting banget, berpegang pada aturan yang ajak. Jangan karena alasan-alasan sepele. Jangan karena alasan-alasan, misalnya COVID dan kondisional. Kita dengan gampang mengubah undang-undang, untuk memperpanjang masa jabatan banyak orang. Nanti apa akibatnya? Akibatnya nanti, mungkin penguasa-penguasa berikutnya, akan gampang juga mengubah undang-undang dasar, untuk kepentingan-kepentingan mereka saja. Iya, kita setuju. Bahwa keamanan, keberlangsungan, kenyamanan dalam berusaha itu harus tetap dijaga. Sekali lagi, ini memang menjadi konsen kita. Tapi demokrasi yang sehat, mengharuskan tradisi lima tahunan, kita berganti ke pemimpinan, atau kita memilih presiden berikutnya. Itu syarat demokrasi kita. Dan dalam pasal tujuh itu, juga lahir dari beberapa amandemen. Undang-undang dasar kita itu, kira-kira sudah melewati tujuh kali amandemen, sampai sekarang. Dan sekarang ini, mesti kita pegang dengan kerat, tidak mudah, diombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Kita tahu lah, bahwa COVID memang melanda. Karena COVID melanda, ada dua tahun seolah-olah, kayak kita ada hidup dalam waktu yang kosong gitu loh. Pembangunannya terhenti, atau tidak maksimal, kemudian uang banyak dialihkan, untuk penanganan kesehatan dan sosial, bantuan-bantuan sosial, sehingga efektivitas pembangunan jadi terhambat gara-gara COVID. Tetapi jangan juga gunakan alasan ini, untuk mengubah undang-undang dasar kita. Kenapa? Kan yang COVID bukan kita sendiri, negara-negara lainnya bahkan kena COVID. Tapi kan mereka kan gak menggunakan alasan ini, untuk memperpanjang masa jabatan, orang-orang yang ada di pemerintahan. Kalau gue sih mikirnya ya, simple, dari sekarang, kalau kita bernegara, kita mesti patuh pada undang-undang. Dan jangan beri ruang kepada para elit di Senayan itu, untuk mengutak-ngatik dasar kita bernegara. Untuk mengutak-ngatik peraturan kita yang paling dasar bernegara, hanya karena mereka punya kepentingan, untuk memperpanjang masa jabatannya masing-masing. Yang kedua, yang paling penting, kita lihat sikap Pak Jokowi. Berkali-kali, ketika dikonfirmasi oleh wartawan, ditanyain tentang tiga periode, tentang perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi selalu ngomong apa? Itu, atau usulan itu, sama juga menampar muka saya. Jadi sebetulnya ya, usulan memperpanjang masa jabatan presiden, itu para politisi setuju. Banyak orang setuju. Bahkan hampir semua politisi setuju. Yang gak setuju cuma satu. Jokowi doang. Atau belum setuju. Karena memang, belum dilihat kepentingan mendesaknya, untuk memperpanjang masa jabatan. Terus gimana sikap gue? Sikap gue jelas. Gue taat konstitusi. Nah, begitu bahasa kerennya. Artinya, gue lebih suka, kita bernegara mengikuti undang-undang dasar yang sudah ada. Dan jangan, secara serampangan, kita bisa mengubah undang-undang dasar kita, hanya karena alasan perpanjangan masa jabatan. Itu alasan yang gak asik buat rakyat. Buat gue, juga bukan alasan yang asik. Kita bisa mengubah undang-undang dasar, karena ini bukan kitab suci. Untuk alasan-alasan yang subtantif lah. Yang lebih mendasar. Bukan cuma kepentingan sesaat. Itu namanya kita main-main secara politik. Dan berbahaya buat masa depan Indonesia. Karena nanti setiap penguasa, bisa mengutak-atik undang-undang dasar, demi kepentingannya sendiri. Saya Eko Kuntadi, di acara Masuk Baiko. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. sub indo by broth3rmax